Hai nomor 5 pukul titik-titik pagi ya langsung saja dikatik ya untuk membaca waktu itu kita harus melihat kepada jarum pendek dan jarum panjang untuk jam yang menggunakan jarum atau jam analog sebutannya ya jarum pendek itu menunjukkan jamnya jarum panjang itu menunjukkan menitnya nah disini untuk mempermudah pembacaan kita baca dulu menitnya jadi menit jarum panjang pada gambar itu menuju ke angka 8 dan tiap bergeser satu angka itu jaraknya adalah 5 menit jadi disini menitnya adalah 8 kali 5 sama dengan 40 ya jadi menitnya adalah 40 sedangkan jarum pendek itu menunjukkan antara angka 2 dan 3 ya nah disini pembacaan kita kalau secara pelafalan atau pengucapan kita bisa menyebutnya ini jam setengah tiga lewat 10 namun dalam tulisan ini kita tetap menyebutnya pukul 2 lewat 40 menit pagi pukul 2 lewat 40 ya ya sampai saat ini bisa dipahami adik-adik ya selamat menikmati